Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Oke kemarin banyak salju sekarang sudah hilang Tuh lihat gak ada lagi yang putih-putih kemarin Tuh udah hijau kembali kemarin banyak putihnya Karena salju turun Baik teman-teman seperti biasa kita akan berbincang Nah bincang kita sekarang adalah menikah Kalau anda mau menikah dengan bule dengan orang barat Ingat yang tiga ini Ya ingat yang tiga ini Mohon diperhatikan satu Nah kadang karena anda sudah punya pacar bule ya Karena kadang ada rasa senang Pasti rasa senang pasti ada Sehingga kadang tingkah kita jadi lain Jadi beda tingkah kita dari yang biasa Karena kita sudah merasa sudah lebih dari orang lain Karena mau menikah dengan orang barat Nah itu tinggalkan Lupakan itu sifat yang begitu Jangan sampai sifat yang begitu ada Biasa saja Kalau anda mau menikah dengan orang barat Bersyukur aja karena Tuhan memberi jodoh yang baik buat anda Karena memang kita selalu berpikiran Kalau sudah menikah dengan orang barat Hidupnya akan baik Memang benar Itu memang benar Jadi jangan kita langsung Jangan ande langsung merasa Oh aku sudah lebih dari mereka Jangan pernah berpikiran begitu Karena kamu tidak tahu apa yang akan kamu jelani Setelah menikah nanti Jadi biasa saja seperti Ibu Irena Seperti Ibu Irena Itu istri Presiden Jokowi yang biasa saja Apapun diwawancara aja Oh biasa saja Nah lakukanlah itu biasa saja Supaya orang jangan menganggapmu orang sombong Nah karena orang sering menduga Sering salah duga Karena dia mau menikah sama orang barat Sudah sombong dia Nah itu Walaupun sebetulnya Kamu itu tidak sombong Kamu biasa saja Tidak bertingkah yang lain-lain Tapi orang akan berpikir Oh karena mau menikah sama orang barat Sudah begitu sifatnya Begini-begini Nah apalagi kamu melakukan sesuatu yang aneh Yang agak beda dari biasanya Karena kamu mau menikah dengan orang barat Nah orang lebih parah lagi dugaannya Dengan yang negatif dengan kamu Kalau kamu sudah bertingkah Nah bagi saya itu akan saya maklumi Nah kalau sedikit bertingkah Itu karena rasa senang Karena akan merasa hidup saya akan lebih baik dari apa yang saya punya sekarang Dari apa yang saya jalani sekarang Kalau saya menikah dengan orang barat itu Hidup saya akan Nah jadi karena perasaan senang itu Kadang kita ceplos ada rasa Karena lidah ini jadi ringan Karena kita senang gembira Jadi tanpa pikir Kadang keluar kata-kata yang kurang sedap Dengan orang Karena kebahagiaan Yang datang dari dalam hati kita Nah ini kadang Saya tidak langsung mengatakan orang tersebut sombong Karena suatu saat nanti Rasa itu Rasa senang itu Rasa sedikit sombong itu Akan turun pada waktunya Nah setelah menjalani hidup itu sebenarnya Nah rasa sombong itu Akan turun Jadi saya sendiri Tidak terlalu ambil pusing Kalau orang sedikit beda sifatnya Agak bersikap beda Kalau mau menikah dengan orang barat Nah itu sebetulnya Karena ada rasa senang dari dalam Rasa bahagia Hidup akan berbeda Akan menjalani luar negeri Jadi sebetulnya Yang saya bilang disini Jangan langsung Tetaplah waspada Mengucapkan sesuatu Dan bersikap Tetaplah biasa-biasa saja Karena akan sakit Kalau sampai ada keluar Ucapan orang yang tidak enak Jadi Itu Yang kedua Jangan cepat merasakan Hayalan yang terlalu tinggi Seperti kalau kita lihat di tipi-tipi Ya kehidupan orang barat itu Emang sodap kali ya Begini-begini Jangan terlalu Jangan terus menghayalkan Bahwa hidupmu nanti Seperti apa yang di tipi-tipi Ya Biasa saja We will see Gitu aja nanti Cara pikir ya We will see Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Kita juga tidak tahu apa sebetulnya Bagaimana sifatnya dia Apakah memang seperti Yang kita harapkan Jauh dari apa yang kita harapkan Nanti kalau kamu terlalu Menghayalkan yang enak-enaknya saja Siapa tahu Ada yang kurang enak Maka kamu akan sangat kecewa Jadi biasa saja Jangan terus menghayalkan Oh aku akan begini Mobilku akan begini Aku akan Ya begini Nah Tetapi memang itu tidak salah Sebagai manusia biasa Kita selalu mengharapkan yang demikian Mengharapkan yang enak Ya Itu tidak salah Itu tidak salah Tapi jangan terlalu Jangan Ya Saya rasa kamu mengerti Anda mengerti apa yang saya maksud Biasa saja Jangan over acting Jangan terlalu menghayalkan nanti Kalau saya di sana Begini Pasti Ya ini Begini Enak Yang benar Kita harus merasa Mengharap yang positif Tapi jangan terlalu ya Siapa tahu Jadi kekecuaan yang datang Yang ketiga Jujur Anda harus Jujur Katakan semua Apa yang terjadi Dalam dirimu Sebelum mengenal dia Kalau kamu sudah pernah menikah Katakan langsung Kalau kamu punya anak Katakan langsung Kalau kamu pernah Sakit atau bagaimana Katakan langsung Biar nanti Kalau ada apa-apa Dia Tidak akan kaget Bagaimanapun Kita menutupi Kekurangan kita Suatu saat Itu akan keluar Jadi Kalau kita Merahasiakan itu Akan kekecewaan Yang akan datang Jadi Lebih baik Jujur aja Lebih baik Jujur aja Bahwa kamu Tidak pernah sekolah Kalau memang Tidak pernah sekolah Kalau kamu Hidupmu biasa Biasa saja Orang tua Biasa-biasa saja Jadi Orang barat itu Menyukai Kejujuran Harus Jujur Karena Orang ini Pada dasarnya Orang ini Memang Sangat jujur juga Tidak mau menutupi Sesuatu Yang Kurang enak Lebih baik Jujur Terbuka semua Biar Membangun Membangun Hubungan itu Biar bermula Dari Yang bersih Tidak ada Tidak ada yang Disembunyikan Langsung saja Terbuka Mereka akan Sangat mengerti Kita harus lihat Kalau memang Dia serius Apapun Seburuk Apapun Pengalamanmu Seburuk Apapun Hidup Yang pernah Kamu jalani Kalau Dia memang Cinta Dia tidak akan Memperlukan itu Dia akan Membuat pertimbangan Membuat pertimbangan Yang matang Apakah itu Apakah Dia sanggup Menerima Bagaimana Keadaanmu dulu Apakah dia Sanggup Menerima itu Berarti dia Benar-benar Mencintainmu Kalau memang Itu Dulu Sesuatu Bekas Yang kurang Enak Di dalam Kehidupanmu Sebelum Kamu Mengenal Dia Seperti yang Saya bilang Tadi Kalau dia Memang Cinta Kalau dia Menyayangimu Apapun Masa lalumu Dia akan Menerima Dan tidak Akan Pernah Melakukan Itu Sebagai Sebuah Kelemahan Nah Terkadang Maaf Orang Batak Banyak juga Yang begitu Kalau ada Kelemahanmu Di masa muda Sebelum Menikah Dengan dia Itu Akan Dijadikan Menyudutkan Kamu Sering Diterima Dia mau Menerima Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Kalau kamu Punya Masa lalu Nah Pada Suatu Saat Itu Akan Terbongkar Dan Itu Akan Dijadikan Menyudutkan Untuk Melemahkan Tapi Memang Tidak Semuanya Tidak Semua Begitu Ada Juga Orang Baik Yang Mau Menerima Masa Lalumu Bagaimanapun Nah Jadi Kalau Sama Orang Barat Memang Kalau Dia Berjanji Tidak Akan Pernah Mengungkit Itu Lagi Kalau Dia Sudah Menerimamu Apa Adanya Tidak Akan Pernah Mengungkit Masa Lalu Yang Telah Kamu Ceritakan Kepada Dia Yang Telah Kamu Minta Pengertian Kalau Kamu Menceritakan Secara Jujur Berarti Kamu Sudah Menginginkan Pengertian Meminta Pengertian Yang Dalam Dari Dia Supaya Menerimamu Apa Adanya Nah Kalau Dia Tidak Mau Menerima Berarti Hubungan Tidak Akan Dilangsungkan Nah Jadi Dari Situ Juga Kita Akan Lihat Bagaimana Sikap Dia Menyikapi Ceritamu Ya Menyikapi Masa Lalumu Apakah Dia Menerima Apakah Tidak Nah Disitu Kamu Akan Bisa Melihat Dari Raut Wajahnya Dari Tingkahnya Ataupun Dari Ucapannya Sendiri Biasanya Orang Barat Selalu Jujur Kalau Dia Tidak Suka Menerimamu Setelah Jujur Menceritakan Masa Lalumu Dia Akan Langsung Mengetahkan Dia Tidak Setuju Dan Dia Tidak Akan Melanjutkan Hubungan Kalian Nah Itu Tetapi Biasanya Orang Ini Sangat Bijaksana Sangat Bijaksana Dan Itu Kan Sudah Masa Lalu Yang Penting Kalian Saling Mengerti Dan Saling Mencintai Satu Semalian Masa Lalu Itu Adalah Masa Lalu Setiap Manusia Mempunyai Masa Lalu Hanya Saja Taraf Masa Lalu Itu Ada Yang Terang Baik Ada Yang Sedang Sedang Elok Yang Tidak Kurang Sedap Tetapi Itu Kalau Kamu Baik Semua Kesalahan Kesalahan Masa Lalu Itu Akan Terobati Kalau Kamu Memang Bertingkah Baik Tunjukkan Bahwa dirimu Itu Tidaklah Sejelek Apa Yang Pernah Kamu Jalani Setiap Umur Setiap Tahap Setiap Tahap Umur Kita Ada Ada Juga Tahap-tahap Sedikit Nakal Ya Masa Muda Kita Sedikit Nakal Itu Sangat Biasa Itu Proses Perjalanan Hidup Di Masa Muda Dan Masa Tuhan Setelah Itu Kan Segalanya Akan Berlalu Dan Kita Akan Kembali Ke Jalan Yang Benar Itu Hanya Itu Saja Jadi Pertama-tama Ya Harus Jujur Ya Tiga Tadi Itu Ya Jangan Janganlah Terlalu Sombong Ya Jangan Terus Oh Aku Akan Begini Aku Akan Jangan Mengharap Yang Muluk-muluk Jalani Dulu Dan Lihat Baru Berikan Keputusan Kalau Mau Ingin Maju Kalau Kamu Akan Mundur Kalau Memang Gaya Hidupnya Si Si Laki-laki Tidak Cocok Buat Kamu Bisa Aja Mengertakan Tidak Walaupun Kamu Sudah Sudah Merasa Senang Banget Merasa Hidup Akan Senang Nah Jadi Jangan Kecewakan Dirimu Sendiri Dengan Terlalu Menghayal Dan Mengharap Baiklah Teman-teman Saya Melita Sudabuter Sampai Jumpa Kebali Dengan Konten Yang Lain Bye Bye Ciao Ciao Horas Jalagabe